Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat teknik, jumpa lagi dengan saya Di video tutorial kali ini saya akan memberikan tips dan trik Bagaimana cara membuat desain airfoil sesuai riset orang-orang yang terdahulu Oke langsung aja Pertama-tama kalian harus siapkan internet karena ini kita mencari referensi di Google Dan juga kalian harus siapkan notepad++ Nah disini saya langsung aja Buka Google 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 nya langsung kita masukkan alamatnya itu airfoiltools.com Nah disini misalnya contoh Saya ingin Mendesain airfoil N22 Search disini N22 Enter Wih enter Wih enter wih Oke Sia saya buruk A few moments later Ini Sudah masuk Oh disini Ini saya pilih N22 ini Saya langsung klik saja Disini A few moments later A few moments later nah jadi disini kalian klik ini solve nah disini sudah masuk datanya jadi ini ukurannya itu langsung aja kita go best semua setelah itu kalian disini mulai buka inventor nah sambil menunggu loadingnya inventor kalian masuk ke run ketik notepad plus plus kalau kalian sudah download ini pasti bisa nih bisanya dilakukan dipakai di notepad plus-plus ya setelah itu kalian masuk ke Excel Excel nah sini kita tunggu Excel nya saja klik ini new setelah itu kalian ini klik ketik aja sumbu X belanya sumbu Y Nah setelah sudah nih kalian blog ini yang sumbu X nya ini ini sumbu X kalian blog saja alt langsung geret visornya ini kursor nya ini sudah kontrol C setelah itu kalian matok kaste disini nah setelah itu yang sumbu Y jelala ini nolnya kebanyakan woy jelala ini tulis satu saja nah sudah setelah itu sama juga ini alt blog jelala ini eh ini tulisannya Oke kontrol C masuk ke notepad ini kontrol V disini Oke pastikan cek dulu Oke sudah benar saja kalian bisa simpan becoming more location browser saya masukkan disini aja video Nah video luar saja air oil and w2 save nah setelah selesai setelah itu saya memulai membuat skit saya buat skitnya di plane xy setelah itu saya masukkan yang data ini tadi di insert ini saya masukkan jadi kita saya cari lagi lokasinya tadi dimana video terus di luar sendiri n3 airfoil n2 oke nah hasilnya seperti ini ukurannya satu milik jadi kalian kalau misalnya ingin memperbesarnya kalian bisa langsung blog saja setelah itu scale nah pilih best pointnya saya pilih di ujung sini nah saya ingin memperbesar menjadi 20 berat berarti 200 per satu kok sering satu per 200 per satu nah play nah akan membesar kita coba cek sore nah sini itu bakalan 20 nah seperti itu setelah itu kalau kalian pengen menjadikannya menjadi tiga dimensi gampang harus aja kalian pakai ini splint yang ini bebas dua-duanya itu bebas masih saja kalian klik mulai dari titik-titiknya titik koordinasi ini saya akan bercepat sampai sini oke bagus selamat menikmati nah udah setelah itu kalian bisa extrude langsung nah misalnya saya buat panjangnya satu meter satu meter oke nah jadi seperti ini sesuai seperti yang ada di sini soalnya ini enak kalian bisa lihat ini sudah datanya koefisien lift koefisien drag koefisien lift versus koefisien drag terus koefisien lift versus alpha ini adalah angel of biatek suatu airfoil tersebut jadi ini kalian bisa lihat kalau ini eh 0d itu koefisien liftnya 0,5 jadi seperti itu jika disini bisa di software di web ini kalian bisa cari jenis airfoil apapun misalnya kalian klik ini nah airfoilnya itu seperti ini seperti ini seperti ini dan masih banyak lagi jenis airfoil kalian bisa cari sendiri datanya airfoil yang seperti ini seperti ini seperti ini dan dan sebagainya mungkin sampai itu aja tutorial dari saya kalau kalian menyukai video ini bisa like video ini dan juga menurut kalian video ini sangat bermanfaat bisa share ke teman-teman kalian atau kalian yang ingin melihat tutorial dari saya saya terus kalian bisa subscribe channel saya dibawah ini dan juga jangan lupa Nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke see you next time guys